Baik, Warung Kompi Plus Plus, wadah aspirasi wargoben oleh solusi Nyonggoto Plus lagi Di bulan Ramadan setiap hari Percinta Perkasa Di halaman indah Radio Perkasa Ada festival semi jedor dan ronda kreasi Yang memperbutkan tropi PJ Bupati Turung Agung Dan uang pembinaan jutaan rupiah Anda masyarakat Turung Agung yang belum terdaftar Bisa, sesegera mungkin karena dalam hari-hari ini Nanti kalau sudah sesuai dengan kuota akan ditutup Jadi setiap hari jam setengah 4 sore hingga jam setengah 5 Anda bisa hadir di halaman indah Radio Perkasa Untuk menyimak, untuk menonton festival jedor dan ronda kreasi Baik, kita melintas ke Bapak Harry Turnomo Kabin Bina Program Dinas Kasuban Bina Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Turung Agung Assalamualaikum Mbak Harry Gua Alaikumsalam Baratulah Tentang mekanisme Barat Kalim bisa dijelaskan Apakah sama antara di SMA Yang tadi disampaikan Pak Solihin Dengan di SMP dalam hal penerimaan peserta didik baru Dengan sistem zonasi tahun ini Malu Terima kasih Perlu kami sampaikan Beberapa waktu yang lalu Kami telah menyampaikan di statement Di Rady Perkasa Bahwa itu masih rencana Dan perlu kami sampaikan bahwa jenis untuk BPDB tahun ini Ini masih berupa drag Jadi masih belum disahkan oleh Bepala Dinas Kemungkinan itu masih ada perubahan Yang tadi telah sampaikan Pak Udin BDKB Peminat SMP Itu benar Sampai sekarang ini Daya tampung itu 70% Itu jenis Itu jenis Itu paling banyak ya Lalu jalur petasinya 15% Serta online-nya 15% Tentang cara-cara pelaksanaan Ini nanti Kegiatan ini akan dilaksanakan Jadur online Yang dilaksanakan dulu Jadi jalur online ini Rencananya itu tanggal 25 Juni 25 Juni Ya 25 Juni Dua hari 25 Juni Dan 26 Juni Ini pengumuman Pengumuman Lalu 28 Juni Nanti adalah pengumuman Hasil Online Serta tanggal 29 Dan 30 Itu adalah Jadwal untuk daftar ulang Ya ada daftar ulang Untuk pelaksanaannya Untuk online ini nanti Peserta didik Kalau peserta didik ini Bisa memilih Maksimal 3 pilihan Misalkan Milih Dan ini Tidak Dibatasi dengan jarak Jadi dasarnya Ada nilai yang tertinggi Misalkan Dari SD campur Misalnya nilainya tinggi Ingin daftar ke SMP 1 Itu bisa Ini yang online tadi ya Yang online tadi Itu pilihan 1 Misalnya SMP 1 Tulung agung Pilihan 2 Misalnya 2 tulung agung Dan pilihan 3 Misalnya SMP campur Misalkan seperti itu Jadi misalkan SMP 1 nanti Tidak diterima Otomatis akan turun Ke pilihan kedua Secara otomatis Karena ini aplikasi Jadi misalnya di SMP 2 nanti juga Nilainya tidak Sudah memenuhi Maka dia akan turun lagi ke Pilihan Setelah online Tidak diterima Kemudian dia offline Dengan menggunakan zonasi Apa Bisa Bisa ya Ini berdasarkan jarak Yang dibuktikan oleh Digital Oleh Google Map Nah kalau di SMP Seperti apa nih Pak Apakah juga Google Map Atau bagaimana Sebenarnya sama Cuma kalau di SMP ini Ini memakai Jalur offline ya Jadi tidak online Dari masing-masing Lembaga nanti Akan membuat Peta Peta atau Google Map Di masing-masing Sekolahan Jadi ini nanti seleksinya Itu Langsung dari Panitia Di sekolah Masing-masing sekolah Masing-masing sekolah Dan tidak dipersarankan Surat keterangan Seperti tahun kemarin Itu kita Mempersarankan Surat keterangan Dari kepala desa Dimana di dalamnya Ada jarak Nah itu sekarang ini Untuk tahun ini Tidak kita persarankan Karena Kemarin Tidak banyak sekali Surat keterangan Surat keterangan Yang tidak Sesuai jaraknya Ya seperti itu Kalau surat keterangan desa Tidak berlaki Kalau rekom gimana Rekom anggota dewan Misalkan begitu Terkait dengan itu Kami Ini tidak ada Di sini Jalur-jalur yang Yang memang Untuk Rekom itu Rekom itu sudah Tidak ada Terkait dengan itu Bukan kapasitas kami Seperti itu Artinya Artinya Masyarakat Mesti dipenangkan dulu Bahwa Dipastikan Tidak ada Jalur rekom Dari pejabat siapapun Secara objektif Dan independen Tetapi Otoritas tetap Ada di tangan SMP masing-masing Dari sekolah Dari sekolah masing-masing Kalau SMP Mengendaki ya Go Gitu ya maksudnya Dari otoritas dan otonomi Masing-masing sekolah Dinas pendidikan Tidak bisa Masuk ke wilayah SMP-SMP ini Ya sifatnya itu adalah Konsultasi Oh konsultasi Konsultasi itu Bisa jadi dipakai Atau enggak Iya Baik Terima kasih Untuk Pak Heri Aplaus untuk beliau Nanti Lebih jelasnya Tentang itu Ada Teman-teman dari MKKS SMP Ataupun SMA Yang akan Berkomentar Malam hari ini Juga ada dari Dewan Pendidikan Dewan Pendidikan Yang hadir bersama kita Dan Tampaknya ini Pertama kali ya Dewan Pendidikan hadir Di warung Kabi Plus Plus Yang Sudah sekian lama Kita juga merindukan Kehadiran mereka Bapak Sumarji Dari Dewan Pendidikan Turung Agung Assalamualaikum Pak Sumarji Waalaikumsalam Terima kasih Bersabar Nunggu ya Pak ya Hikmah puasa ini Biar kita Menjadi orang-orang yang sabar Dewan Pendidikan Dalam hal PBDB Pohon terima kasih Peserta didik baru Ini Kontribusinya Seperti apa ini Pak Sumarji Pertama Saya Memangitkan Bapak Ketua Ketua Sehingga Menugaskan Pada saya Untuk menghadiri acara ini Kemudian yang kedua Kontribusi Dewan Pendidikan Alhamdulillah selama ini Dewan Pendidikan Selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Maupun dengan Pertama Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Belum Kemudian Masalah-masalah yang Berkenaan dengan Yonasi Saya Mengambil Sisi positifnya Setelah kami baca Permen nomor 17 17 Yang sekarang Sudah Tidak berlaku Dan diganti dengan Permen nomor 14 Tahun 2018 Ini Intinya Sama Jadi Filosofi Dasarnya Sebenarnya Setelah kami pahami Bahwa masalah pendidikan Sejak dulu kami kuliah Itu ada masalah Pertama itu Kuantitas Pemerataan Yang kedua Relevansi Pendidikan dengan dunia nyata Yang ketiga Efektivitas Dan efisiensi Untuk Memecahkan Tahap yang pertama Setelah berjalan Selama ini Memang kita ketahui Bahwa Pemerataan ini Rasa-rasanya Kurang sempurna Ketika Dijadikannya Sekolah Favorit Sekolah Pinggiran Sekolah Bermutu Sekolah Tidak Bermutu Pemerintah Mengambil Satu langkah Mungkin ini Awal Tetapi mungkin Mengejutkan Seluruh pihak Karena Terjadi Perubahan-perubahan Di dunia Pendidikan Yaitu Menciptakan Sistem Zonasi Maunya Bahwa setiap Anak di Indonesia Ini Tidak ada Yang Tidak bersekolah Sehingga Dimanapun Dia tinggal Dia dapat Mendapatkan Sekolah Dan pendidikan Yang baik Sehingga Filosofi dasarnya Pemerataan Pendidikan Tapi juga Pemerataan Mutu Pendidikan Nah Dengan demikian Dari Pemerataan Yang Sistem Zona Ini Memang Dijelaskan Di Awal Tadi Akan Menghilangkan Sekolah Favorit Dan Tidak Favorit Sekolah Yang Dipavoritkan Masyarakat Dan Sekolah Yang Dianggap Mutunya Tidak Karena Gurunya Sama Oleh Karena Itu Dengan Pemerataan Sistem Zona Ini Pertama Pemerataan Dan Peningkatan Mutu Bisa Tercampai Tetapi Tidak Seketika Ini Awal Lama-kelamaan Kalau Zona Ini Terbina Dengan Baik Maka Kepala Sekolah Dan Guru Akan Memiliki Visi Kedepan Tidak Melihat Adanya Sekolah Yang Favorit Dan Sekolah Yang Diminati Masyarakat Tetapi Dia Langsung Berbuat Bahwa Sekolah Saya Mampu Saya Jadikan Favorit Di wilayah Saya Ini Yang Belum Tergerak Kalau Dulu Di Daerah Pucang Laban Mungkin Di Daerah Tanggung Buno Atau Daerah Daerah Pinggiran Sekolah Kita Apa-apa Sulit Mendapatkan Anak Yang Bermudu Tetapi Dibuktikan Kira-Kira Empat Tahun Yang Lalu Pada Waktu Ada Lomba Kalau Tidak Salah Itu Olimpia Demat Matematika Ranking Satunya Dari MTS Pucang Laban Sehingga Anak-anak Daerah Potensi Bagus Gurunya Sama Oleh Karena Itu Sekali Lagi Kepala Sekolah Dan Guru Tidak Hanya Memandang Sekolah Lain Favorit Tetapi Sekarang Berpikir Bagaimana Sekolah Saya Menjadi Favorit Di Wilayah Saya Dengan Kinerja Saya Apalagi Sekalang Kepala Sekolah Tidak Ada Batas Waktu Ketika Satu Tahun Stagnan Maka Pemerintah Atau Pemerintah Daerah Berat Memberhentikan Kepala Sekolah Itu Dikanti Lain Untuk Apa Dipertahankan Karena Tidak Memiliki Kinerja Yang Bagus Dan Menjadikan Sekolah Favorit Kemudian Yang Lain Mas Yang Saya Lihat Dari Sisi Positif Dengan Adanya Zonasi Ini Meminimalisasi Dropper Meminimalisasi Dropper Mengapa? Karena Sekarang Yang Dipentikan Anak-anak Adalah Bagaimana Inti Bersikulah Tidak Inti Bersaik Di Luar Sekolah Misalnya Kalau Dulu Memiliki Harus Memiliki Transportasi Yang Bagus Sepedanya Tidak Sekolah Dan Seterusnya Sekarang Saya Cepet Pelopat Sekian Meter Sudah Bisa Sekolah Sehingga Saya Bisa Berprestasi Jadi Meminimalisasi Dropper Kemudian Saya Berharap Dan Insya Allah Nanti Diperhatikan Oleh Kacabdin Dan Kepala Dinas Di Samping Zonas Seyugianya Penerimaan PPDB Ini Masih Mempertimbangkan Penilaian Unsur Lain Zonas Tadi Misalnya Dengan Online Ya Oke Sekarang Yang Pertama Yonasi Yang Kedua Nilai Apa Itu Non Atau Ujian Nasional Itu Pertimbangan Pertama Yang Kedua Adalah Prestasi Akademik Atau Non Akademik Itu Pertimbangan Kedua Yang Pertimbangan Ketiga Adalah Jarak Sekolah Dengan Apa Itu Ketempat Anak Itu Rumah Atau Rumah Anak Kalau Nanti Menyeluruh Seperti Ini Maka Diharapkan Sistem Yonasi Ini Akan Mendapatkan Hasil Yang Terbaik Tambah Satu Lagi Saya Pikir Untuk Yonasi Ini Mengapa Mengagetkan Guru Dan Mengagetkan Masyarakat Karena Sosialisasinya Kurang Panjar Berteran Sosialisasinya Kurang Panjar Alhamdulillah Penjeningan Radio Berkasa Bisa Memulai Sosialisasikan Agak Panjang Sehingga Hal-hal Yang Sekecil Apapun Masalah-masalah Yang Sekecil Apapun Itu Bisa Diatasi Dan Saya Bersyukur Yang Tadi Anda Katakan Kalau Dulu Sisi Gelap Sekolah Ini Banyak Banyak Yang Mencurigai Dan Sebagainya Pada Waktu BPDB Insya Allah Pada Waktu Yonasi Seperti Kita Dengar Dari Bapak Kacatin Tadi Tidak Ada Titip Menitip Jadi Saya Sendiri Misalnya Punya Adek Punya Ponahan Ya Terus Terus Dijam Seperti Itu Saya Sendiri Bingung Pak Haji Bagaimana Kau Benjen Mau Titip Komini Yang Menentukan Provinsi Jadi Alhamdulillah Dengan Ini Kepala Sekolah Tidak Ketakutan Sayang Nilai Sayang Nilai Sekarang Ini Kepala Sekolah Itu Tidak Ketakutan Datang Ke Sekolah Enjoy Menjelaskan Pada Masyarakat Enjoy Kalau Dulu Penjaringan Cari Pada PPDB Kepala Sekolah Hilang Boleh Iangen Diktur Kacat Dini Yang Hilang Jadi Banyak Yang Hilang Sekarang Alhamdulillah Dengan Ini Kalau Nanti Terjadi Dengan Baik Tidak Terjadi Hal Seperti Jadi Sekali Lagi Kalau Kami Terus Terang Mengambil Sisi Positif Selama Ini Belum Belum Istilahnya Terlalu Terlaluan Terlalu Sisi Sisi Negatifnya Tapi Kalau Nanti Muncul Dewan Pendidikan Selalu Membuat Kelaha Dan Biasanya Kami Adensi Dengan Bapak Pemantian Apakah Menerima Laporan Keluar Dari Masyarakat Juga Betul Keluar Tidak Hanya Masyarakat Umum Masyarakat Masyarakat Pendidikan Juga Selalu Ngelut Jadi Ini Saya Dengak Sekali Lagi Kemarin Dengan Sistem Yang Kita Kau Sebelum Yonasi Itu Hampir Sekolah Sekolah Swasta Bisa Dikatakan Hampir Bukur Mengapa Karena Jatah Misalnya Sekolah Negeri Itu Cuma Dijatah Sembilan Rombel Misalnya Pada Akhir Penerimaan Itu Bisa Diperpanjang Bisa Dibuatkan Surat Lagi Tambahan Tambahan Sehingga Menjadi 14 Rombel Dan Terus Tidak Sekolah Swasta Tapi Sekarang Dengan Jonasi Alhamdulillah Teratas Kalau Misalnya Lebih Otomatis Dapodiknya Nolah Wajib Saya Insya Allah Dengan Jonasi Ini Saya Berharap Pelaksanaan Pendidikan Jauh Lebih Baik Dibanding Langkah Masuk Baik Terima kasih Aplaus Bapak Sumarji Dari Dewan Pendidikan Tulung Agung Dan juga Kepada seluruh Pemirsa Pecinta Perkasa Pemirsa Kita Streaming Dua Yang malam hari ini Menyaksikan Ini pun Bisa Ditonton Kapanpun Karena Via Youtube Nanti Masyarakat Tulung Agung Bisa Menyaksikan Event Malam hari ini Kapanpun Dan dimanapun Begitu ya Baik Terima kasih Saya Tadi Pangkling Saya Tadi juga Kaget Ketika Bapak Sumarji Hadir Tak pikir Pak De Karwo Yang hadir Di Tron Victoria Kita Melintas Ke MKKS Bapak Sujito Ketua MKKS SMP Tulung Agung Assalamualaikum Pak Sujito Waalaikumsalam Terima kasih Sudah hadir Di Warung Kopi Plus Sekaligus Panjaringan Adalah Kepala SMP Satu Bandung Peran Kepala Sekolah Di SMP Tadi Punya Otoritas Yang Luar Biasa Katanya Pak Heri Jadi Otoritas Yang Menentukan Masing-masing Sekolah Siapa Yang Diterima Atau Tidak Ini Kepala Sekolah Bagaimana Ini Bisa Dijalankan Dengan Baik Dengan Mempertimbangkan Berbagai Aspek Tadi Otomatis Sekolah Akan Berjalan Sesuai Dengan Rer Nah Bagaimana Panjaringan Bisa Memastikan Pada Publik Tulung Agung Bahwa Kepala Sekolah SMP Setulung Agung Ini Bertindak Sesuai Dengan Bersambung 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 Bismillahirrahmanirrahim Selamat Malam Dan Selamat 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 Sejahtera Untuk Para Pendana Radu Perkasa FM Sebelum Saya menjauh Lebih Jauh Karena Juknis Juklak Dan Juknisnya Itu Sama Jadi Nanti Aplikasi Yang Diterapkan Di Lapangan Yang Penerimaan Misalnya Bandung Satu Itu Harus Terima Berapa Siswa Itu Sesuai Dengan Rombel Yang Ada SMP Lain Juga Sama Pokoknya Nanti Aplikasinya Itu Sama Ketika Aturan Mainnya Juga Rule Itu Sama Jadi Jadi Kami Selalu Selalu Apa Komit Selalu Loyal Kepada Juklak Dan Junsi Yang Ada Artinya Sekolah Tidak Boleh Melanggar Rombel Yang Sudah Ditentukan Tidak Boleh Ada Tambang Rombel Tiba-tiba Atas Dasar Apapun Meskipun Atas Dasar Permintaan Dari Para Calon Wali Murid Jadi Secara Secara Normantik Ini Diawali Dari Permintaan Dari Bina Program Dari Pak Heri Sekolah Sekolah Itu Mengajukan Pak Sesuai Dengan Sarpras Yang Ada Jadi Misalnya SMP Seatum Bandung 10 Atau 11 Rombel SMP Lain Nanti Dari Pengajuan Pak Itu Oleh Pak Heri Akan Direkap SMP Negeri Sekabupat Tulang Nanti Membutuhkan Sekian Ribu Siswa Begitu Ya Nanti Tentunya Kita Juga Masih Apa Itu Berkompetisi Dengan Sekolah Tetangga Misalnya MTS Terjadi Teman-teman Swasta Tapi Intinya Karena SMP Ini Masuk Dalam Sebuah Payung Pendidikan Dasar Intinya Jangan Sampai Anak-anak Output SB Keluaran Dari SD Itu Jangan Sampai Tidak Sekolah Itu Intinya Seperti Itu Masih Wajib Belajar Masih Wajib Belajar Kemudian Terkait Apa yang disampaikan oleh Pak Heri Tadi Tentang Jual Beli Atau Apa Istilahnya Manipulasi Agar Anaknya Bisa Atau Rekomendasi Atau Apapun Ini Komitmen Dari Kepala-Kepala Sekolah Yang Tergabung Di MKS Seperti Apa Kami Begini Karena Kami Tadi Saya Katakan Loyal Kami Punya Atasan Kami Punya Semacam Narasumber Yang Lebih Pas Mungkin Dari Kepala Dinas Mungkin Dari Ketua Tuan Pendidikan Dan Sebagainya Kami Di Dalam Melaksanakan Sistem Yang Ada Di Sekolah Ini Selalu Komunikasi Dan Koordinasi Dan Itu Rofnya Seintinya Di Lapangan Nanti Ada Semacam Kebijakan Yang Tentunya Kebijakan Itu Sedikit Menyimpan Dari Aturan Dan Itu Sepanjang Masih Masih On the Loot Di Dalam Rel Yang Masih Bisa Di 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 Dianggap Benar Menurut Cuklis Dan Cuklat Saya Pikir Itu Rohnya Dikomunikasi Dan Koordinasi Kepada Atasan Mas Kalau Kepala Sekolah Berarti Atasannya Kepala Dinas Mungkin Senior Kita Ketua Pendidikan Dan Sebagian Terima kasih Pak Sujito Applaus Untuk Beliau Saya Sedikit Pengen Menyampaikan Kepada Kepada Masyarakat Masyarakat Tulung Agung Dan Sekitarnya Saya Sependapat Dengan Yang Sama Pak Solidi Kacap Tim Jawa Timur Dan Pak Kabit SMP Pak Saib Tim Suri Tentang Zonasi Itu Rohnya Memang Sama Tapi Perlu Sedikit Sampaikan Aplikasi Di Lapangan Itu Dampaknya Luar Biasa Jadi Sistem Zonasi Ini Yang Rohnya Pemerataan Pendidikan Baik Siswa Maupun Tenaga Kependidikan Maupun Kualitas Kependidikan Ini Dampaknya Dampak Pengiring Yang mengiuti Sistem Itu Sangat Hebat Yang Pertama Punya Dampak Sistem Zonasi Ini Akan Menghindari Terjadinya Atau Matinya Satu Lembaga SMP Jadi Kalau Sistem Yang Dulu Karena Semua Diberi Kebebasan Untuk Apa Itu Sentralisasi Jadi Anak-anak Pintar Dari Berbagai Pelosok Itu Berkuset Dan Memburu Sekolah Favorit Di Kota Akhirnya Pemerataan Pendidikan Akan Timpang Tidak Bahkan Antara Kota Dan Pinggiran Itu Dampaknya Akan Membuat Salah Satu Atau Mungkin Beberapa SMP Di Pinggiran Mati Tidak Mendapatkan Sesuah Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Juga Punya Dampak Yang Dirasakan Langsung Yaitu Oleh Bapak Ibu Guru Terkait Dengan TPP Tunjangan Profesi Guru Ini Sangat Menyiksa Manakala Sekolah Yang Diampu Itu Kekurangan Siswa Sehingga Beliau Itu Harus Mengajar Ketiga Titik Sekolah Untuk Memenuhi Kuota 24 Jat Ini Masalah Perut Mas Jadi Sekolahnya Jaraknya Jauh-jauh Ya Habis Di jalan Sudah Misalnya Ngajar Di Sendang Satu Harus Memenuhi 24 Jat Dipakai Satu Yang Jaraknya Kira-kira 26 Kilo Habis Jangan Bayangkan Jadi Kalau Sistem Dulu Seperti itu Terjadi Mudah-mudahan Dengan sistem Donasi Ini Akan Terhindarkan Matinya Sebuah Lembaga SMP Terus Saya berharap Yang paling Akhir Ini Saya berharap Berubahnya Paradigma Masyarakat Juga Para Wali Murid Untuk Tidak Ada Semacam Stigma Atau Ada Semacam Penilaian SMP Ini Favorit SMP Ini Unggul Dan Sebagainya Walaupun Memang Apa Itu Realita Yang Melengkap Di Bapak Ibu Wali Murid Seperti Itu Tapi Nanti Saya Yakin Dengan Zona Si Ini Akan Menjadikan Paradigma Masyarakat Ini Berubah Ini Harapan Saya Seperti Itu Mungkin Itu Masyarakat Saya Tambahkan Dari Sesungguh Nasib Berima Kasih Uplos Sekali Lagi Untuk Pak Sujito Ketua MKKS SMP Turung Agung Kita Nanti Pak Kosim MKKS SMA Kemudian Teman-teman FKDM IBPNU Dan Seluruh Percinta Perkasa Kita Akan Jedah Sejenak Ada Beberapa Informasi Dan Silahkan Dinikmati Takjirnya Malam Hari ini Bersama Crown Victoria Hotel Kembali Ke studio Tetapi Warung Kobi Plus Wadah Aspirasi Warga Benoleh Solusi Nyoto Plus Barang Atlantik Plus Plus Aspirasi Warga Limpi Benoleh Solusi Nyota Matur Lomba Lakat Lomba Lomba Lomba